Kalau kebijakan data digital yang terakhir ini kita sudah punya dua undang-undang yang baru yaitu undang-undang PDP dan undang-undang ITE yang baru saja disemikkan. Tapi lebih dari itu menurut saya digital atau ekonomi digital ini tidak bisa dihindarkan oleh siapapun. Oleh sebab itu ya kita tidak bisa menolaknya tetapi harus berhati-hati karena terjadi disrupsi yang luar biasa dalam perkembangan digital ini. Saya menangani kasus misalnya pinjol di mana rakyat menjadi korban dari kegiatan ekonomi digital. Ada kripto misalnya. Kasus pinjol itu sendiri sungguh sangat problematik. Kenapa? Karena dia dibuat secara hukum perdata melalui jadjet. Rakyat yang tidak tahu langsung bilang kamu mau pinjam uang sekian yes, bunganya sekian yes, kalau tidak bayar sekian yes. Itu perdata dan itu banyak yang menjadi korban, banyak yang sampai bunuh diri. Ada seorang dari Semarang seorang guru meminjam hanya 500 ribu kemudian hutangnya menjadi 240 juta karena selalu bertambah bunganya. Kemudian ada yang sampai bunuh diri. Dalam hal pinjol ini ketika saya sampaikan ke Polri tidak bisa pak itu hukum perdata. Ketika saya sampaikan ke UJK, UJK bilang itu bukan kewenangan kami. Itu bukan kewenangan kami karena mereka ilegal, tidak terdaftar. Berkali-kali saya panggil kemudian saya undang dalam rapat bersama gabungan di Menkopol Hukam. Kita nyatakan bahwa itu tindak pidana dan harus segera ditangkap. Itulah dalam sehari kemudian ditangkap 144 orang di hari itu juga.